Kota mati yang akhirnya ditemukan kembali Tanpa perlu berlama-lama, berikut ini beberapa kota yang tidak berpenduduk sama sekali dikarenakan berbagai bencana sehingga kota tersebut ditinggalkan Kolmanskop Kolmanskop merupakan sebuah kota mati di selatan Namibia Beberapa kilometer dari Prabuhan Luderitz Di tahun 1908, Luderitz mengalami demam berlian Dan orang-orang kemudian menuju ke padang pasir Namib untuk mendapatkan kekayaan dengan mudah Dan dalam dua tahun terciptalah sebuah kota yang megah lengkap dengan segala perasaranannya seperti kasino, sekolah, rumah sakit juga dengan bangunan tempat tinggal yang eksklusif yang berdiri di lahan yang dulunya tandus dan merupakan padang pasir Tetapi setelah perang dunia pertama jual beli berlian menjadi terhenti dan ini merupakan permulaan berakhirnya semua hal tersebut Sehingga pada tahun 1950, kota mulai ditinggalkan dan pasir mulai meminta kembali apa yang menjadi miliknya Sehingga pasir banyak memenuhi kota tersebut Papan metal yang kokoh kemudian roboh dan kebun yang cantik dan jalan yang rapi tersebut terkubur di bawah pasir Jendela dan pintu bergerak kemudian kaca-kaca jendela tersebut terpecah seperti menunjukkan kehancuran pada hamparan pasir yang menjulang tersebut Sehingga kota mati baru telah dilahirkan dan sampai saat ini nampak sepasang bangunan yang masih berdiri Dan bangunan tersebut seperti sebuah teater yang masih dalam kondisi yang sangat baik Dan sisanya rumah-rumah yang lain hancur di gerus pasir dan menjadi deretan rumah-rumah yang menakutkan Kemudian ada lagi yang menarik yaitu Kowloon Kita bisa melihat pada gambar ini Ada sebuah kota besar yang bernama Kowloon yang terletak di luar Hong Kong, China Dulunya diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua yang kemudian diambil alih oleh penduduk liar setelah Jepang menyerah Pemerintah Inggris ingin China bertanggung jawab terhadap kota tersebut karena kota tersebut menjadi kota yang tidak beraturan dan tidak taat pada hukum pemerintah di sana Sehingga populasi tersebut menjadi tidak terkendali Penduduknya membangun koridor labirin yang setinggi jalan yang penuh tersumbat oleh sampah dan bangunan yang sangat tinggi sehingga membuat cahaya matahari tidak bisa menyinari beberapa bagian dari kota tersebut dan seluruh kota disinari dengan lampu neon seperti yang bisa kita lihat pada film-film seperti di Star Wars ataupun film-film lain yang memperlihatkan kota malam yang disinari dengan neon dan kota tersebut penuh dengan rumah, kasino dan banyak terdapat tempat makan-makan dan pabrik-pabrik rahasia yang tidak terganggu oleh otoritas dan keadaan tersebut akhirnya berakhir ketika di tahun 1993 diambil keputusan oleh pemerintah Inggris dan otoritas China untuk menghentikan semua hal tersebut sehingga bisa disaksikan bahwa Kaulun pada saat ini menjadi kota berhantu yang tidak ada penduduknya sama sekali pada saat ini Selanjutnya adalah Suns Hill Di sebelah utara Taiwan terdapat sebuah kampung yang futuristik yang pada awalnya memang dibangun sebagai sebuah tempat peristirahatan yang mewah bagi kaum-kaum orang yang kaya dan bagaimanapun setelah terjadi banyak kecelakaan yang fatal pada masa pembangunannya akhirnya proyek tersebut dihentikan setelah mengalami kesulitan dana dan kesulitan para pekerja yang mau mengerjakan proyek tersebut akhirnya pembangunan resort tersebut benar-benar dihentikan di tengah jalan dan kemudian desas-desus bermunculan ada yang mengatakan bahwa kawasan kampung tersebut menjadi tempat tinggal para hantu sehingga menjadi angker dan dari mereka yang sudah meninggal berada di sana itulah tempat yang bernama Suns Hill yang berada di sebelah utara Taiwan tersebut kita mengetahui bahwa adat ataupun masyarakat timur memang percaya dengan hal-hal mistis tersebut dan hingga sekarang Suns Hill ditinggalkan dan sangat sepi Orador Solglen Perkampungan kecil Orador Solglen di Perancis menunjukkan sebuah kondisi keadaan yang sangat mengerikan Selama Perang Dunia II 642 penduduk dibantai oleh tentara Jerman sebagai bentuk pembalasan atas perlakuan Perancis ketika itu Jerman yang waktu itu sebenarnya berniat menyerang daerah di dekat Orador Solglen tetapi akhirnya mereka menyerang perkampungan kecil tersebut pada tanggal 10 Juni 1944 menurut kesaksian orang-orang yang selamat penduduk laki-laki dimasukkan ke dalam sebuah gudang dan tentara Jerman menembaki kaki mereka sehingga akhirnya mereka mati secara pelan-pelan dan wanita serta anak-anak yang dimasukkan ke dalam gereja dan akhirnya semua mati tertembak ketika mereka berusaha keluar dari dalam gereja tersebut dan kampung tersebut benar-benar dihancurkan tentara Jerman ketika itu itu adalah menurut rumor yang beredar dan sampai saat ini reruntuhan kampung tersebut masih berdiri dan menjadi saksi betapa kejamnya peristiwa yang terjadi pada saat itu setidaknya itulah yang diceritakan mengenai Orador Solglen ini yang selanjutnya dan tidak kalah menarik adalah Akdam ini adalah yang terakhir dari pembahasan video ini yaitu ada kota besar Akdam di Azerbaijan yang merupakan salah satu kota besar yang populasi penduduknya mencapai 150 ribu orang namun kemudian hilang setelah pada tahun 1993 sepanjang perang Nagorno-Karabakh itu adalah nama perang yang berada di Azerbaijan tersebut walaupun kota ini tidak serang langsung menjadi basis peperangan namun kota ini tetap mendapatkan efek dari perang tersebut dengan menjadi korban dari sikap para Armenians yang merusak kota tersebut bangunan-bangunan dirusak dan akhirnya ditinggalkan oleh penghuninya dan sekarang hanya menyisakan mesjid-mesjid yang masih utuh berdiri dan penduduk Akdam sendiri sudah berpindah ke area lain seperti salah satunya adalah ke Iran dan itulah mengerupakan cerita dari kota Akdam mungkin masih banyak kota-kota yang terkubur di bawah tanah ataupun di dalam bumi pada saat ini yang masih belum digali oleh pengetahuan dan para ilmuwan Bagaimana merumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar naik komentar di bawah sebenarnya sama banyak hal yang belum belakang kita bahas tetap menantikan video selanjutnya dan klik eko lonceng yang berada di sebelahnya Terima kasih telah menonton di akhir video ini kami doakan semoga sehat selalu sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton